Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline, Mbak Mirsa. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Agus Purwadianto dari Ketan Dokter Indonesia. Dok syarat sebetulnya untuk pendonor dan receiver yang resmi, yang legal, not breaking the law. Itu seperti apa sih antara calon pendonor dan juga yang akan menerima? Jadi intinya kan syarat medis dan syarat administratif. Medis itu memang harus sehat. Jadi ketika nanti diambil organnya, dia tidak akan sakit dan dia juga tidak menularkan. Itu nanti ada tesnya dan di samping itu juga antara donor dengan resipin itu harus ada kecocokannya. Nah kecocokan ini yang ada persoalan khusus karena antara yang menunggu dengan yang akan memberikan itu harus betul-betul momentumnya itu tepat sekali. Dan itu mestinya dikelola menurut datanya, database masing-masing sehingga matchingnya itu bagus. Karena kalau tidak, kadang-kadang donornya ada di mana, resipinya ada di kota mana, itu juga satu persoalan. Itu prosedur kesehatan ya. Jadi kesehatan yang normal, intinya adalah tidak menularkan dan dia sendiri tidak akan sakit. Nah syarat administratifnya kan sebenarnya intinya adalah tadi kesukarelaan. Tidak ada istilahnya untuk menerjemahkan tidak jual-beli atau komersialisasi. Jadi sebetulnya tidak ada katakanlah apa ya, pagu yang ditetapkan harus segini. Bahwa untuk transplantasi organ tertentu. Tidak ada. Tapi sedikit gambaran saja dok, untuk transplantasi ginjal itu sebetulnya memakan biaya berapa sih? Ada biaya yang medis operasi itu saya terus-terusan tidak apal, tapi itu pasti ditetapkan oleh, kalau di rumah sakit pemerintah ditetapkan oleh pemerintahnya. Kalau di rumah sakit suasat tentu saja ada pagu tarifnya masing-masingnya. Tapi kisarannya kira-kira? Enggak apa saya, saya terus-terusan enggak apa. Tapi itu pasti ada. Nah di luar itu sekali lagi, ini yang sekarang ini juga menjadi tren adalah di tiap pasien itu, atau misalnya donor itu, karena umumnya kan dia lebih lemah ya. Atau mungkin kurang pemahaman, nah itu ada tim untuk mengadvokasi ya, supaya dia betul-betul ngerti ketika hak dan kewajibannya itu, dia paham. Ini sisi administratif tadi ya, yang itu nanti dikukuhkan berdasarkan akte notarisnya. Oke, berarti yang bisa kita petik pelajaran bersama dari kasus ini adalah sebetulnya, satu perlu untuk segera dibentuk komite resmi, transplantasi organ, supaya tidak menyalahi aturan, tadi seperti pernyataan Bu Ita, jangan sampai ada Ita-Ita yang lain. Itu di tiap provinsi nanti akan ada juga. Oke, peraturannya langsung ke provinsi ya, bukan hanya di pusat saja begitu. Lalu yang kedua juga perlu diedukasi masyarakat bahwa proses transplantasi itu tidak semudah untuk Anda membeli, katakanlah barang di toko dan lain sebagainya. Mungkin sebagai penunggu dan sebagainya. Jadi kita pun juga harus mas pada ya. Baik, terima kasih dok sudah hadir di sini dan memberikan pencerahan. Semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa. Dan Newsline masih akan kembali selepas jodoh berikut untuk kita tetaplah bersama kami.